Nur Naningsih populer sebagai bintang film syur pertama di Indonesia Penampilannya yang penuh sensasi dan fenomenal sering menciptakan kontroversi publik Nur Naningsih kerap tampil di film berbau syur serta sering memainkan peran beradegan hot Walaupun sering menjadi bulan-bulanan protes rakyat Indonesia namanya kian berkibar Meskipun namanya sering menghadirkan polemik namun Nur Naningsih tidak pernah menyerah Dia tetap fokus dan melanjutkan harinya di dunia hiburan tanah air Nur Naningsih lahir di Surabaya 5 Desember 1925 Artis yang diklaim sebagai bomsek pertama di Indonesia ini kehadirannya selalu membuat geger publik Bagaimana tidak membuat geger publik Penampilan Nur Naningsih di film Harimo Champa pada tahun 1954 Besutan sutradara Jaya Kusuma Di film ini dia menunjukkan totalitasnya dengan tampil setengah telanjang di salah satu adegan film tersebut Sontak penampilannya tersebut menjadikannya sebagai aktris pribumi Indonesia pertama yang melakukan adegan setengah telanjang Adegan ini kemudian menjadi pertentangan antara seniman dengan badan sensor Penampilan Nur Naningsih menuai pro dan kontra di kalangan pelagiat seni di tanah air Namun ia menjelaskan kepada media Saya tidak akan memerosotkan kesenian Melainkan hendak melenyapkan pandangan-pandangan kolot yang masih terdapat dalam kesenian Indonesia Pada pertengahan tahun 1974 Nama Nur Naningsih kembali menghebohkan dunia hiburan tanah air dengan beredarnya foto telanjang dirinya Atas hal tersebut ia diintrogasi oleh pihak kepolisian Jakarta Masyarakat sangat marah atas beredarnya foto tersebut Sebagian masyarakat menganggap telah melanggar nilai-nilai ketimuran Film-film yang diperankannya pun diboykot di daerah Kalimantan Timur Itulah tadi Nur Naningsih Artis yang mendapatkan julukan sebagai bom seks pertama di Indonesia